Anak Raja Wali, Jilid 15. Ya, kata pelayan lainnya. Beberapa orang yang telah ditangkap tanpa bersalah, kemudian disiksa hebat, waktu mereka dibebaskan kembali, keadaan mereka sudah tidak mirip-miripnya manusia lagi, segala apapun juga tidak bisa mereka kerjakan pula, karena mereka di waktu itu sudah bercacat hebat. Di samping itu pun mereka sudah tidak bisa menggerakkan sepasang tangan dan kaki, tidak bisa melihat dengan baik menggunakan mat mereka, dan bicaranya juga tergagap. Entah siksaan apa yang telah dijatuhkan oleh orang-orang Doan itu kepada orang-orang tersebut. Aku sendiri sampai berpikir, suatu waktu mungkin aku sendiri yang akan ditangkap oleh orang-orang Doan itu dan akan disiksa seperti itu juga, tanpa memiliki kesalahan apapun. Para pelayan itu menghela nafas dalam-dalam. Aku hanya merasa kasihan pada gadis cilik itu, yang ditangkap bersama-sama dengan lelaki setengah tua yang bersamanya, tentu mereka berdua akan disiksa hebat sekali. Aku tahu benar, dan mereka pun bukan dari golongan kepang, pengemis, seperti yang selama ini dicari-cari oleh orang-orang Doan tersebut. Akan tetapi toh mereka tetap saja ditangkap dan pasti mereka akan mengalami siksaan yang hebat sekali kata salah seorang pelayan itu pula. Muka mereka murung sekali. Dan perhatian Yohem serta Sasana jadi tertarik oleh pembicaraan para pelayan tersebut, karena memang sejak tadi mereka telah mendengarnya perihal penangkapan terhadap diri gadis cilik itu dan lelaki setengah baya yang sesungguhnya tidak bersalah itu. Dengan demikian, Yohem dan Sasana jadi bertanya-tanya. Entah apa yang telah terjadi di perkampungan ini, sehingga tampaknya semua penduduk kampung tersebut dikuasai oleh kegelisahan seperti itu. Sampai akhirnya Sasana telah menganjurkan Yohem agar mereka pergi ke tempat orang-orang Doan tersebut, buat membebaskan si gadis cilik dan lelaki tua yang diduga adalah ayah gadis cilik tersebut. Yohem pun menyatakan persetujuannya, karena memang dia tertarik sekali mendengar urusan penasaran itu. Malah lebih jauh Yohem dan Sasana mendengar percakapan para pelayan itu. Pembesar Kwee Taijin yang memimpin orang-orang Doan itu, memiliki kepandayan yang tinggi, karena dari itu, jika kita hendak melawan, dengan mempergunakan kekerasan, ku khawatir nanti membawa akibat yang tidak baik-baik untuk kita semua. S.T.T.T. waktu dia baru berkata sampai di situ, kawannya telah memberi isyarat, kemudian saling memandang ke sekeliling mereka. Selanjutnya, mereka tidak bercakap-cakap pula, apalagi mereka melihat Yohem dan Sasana mengawasi ke arah mereka. Karenanya, para pelayan tersebut bubar. Apakah lebih baik kita menanyakan urusan itu pada para pelayan tersebut? Tanya Sasana. Yohem menggeleng, dia tidak menyetujuinya. Nanti bisa menyebabkan mereka ketakutan, lebih baik-baik kita bertanya-tanya saja di luar, tempat beradanya markas dari pembesar orang-orang Boan itu, yaitu Kwee Taijin. Sasana menyetujui usul Yohem. Begitulah mereka telah meninggalkan rumah makan tersebut. Dengan bertanya-tanya pada beberapa orang penduduk, walaupun dengan perasaan segan dan takut-takut, penduduk yang ditanya Yohem memberitahukan tempat kediaman dari panglima orang-orang Boan itu. Disebabkan itu pula mengapa Yohem dan Sasana bisa tiba di tempat kediaman Kwee Taijin dan telah menolongi Hokan serta Giyokhoa. Sekarang, setelah berhasil menolongi Giyokhoa dan Hokan, Yohem dan Sasana telah membawanya pergi keluar perkampungan cukup jauh. Malah mereka telah membawanya sampai ke lamping gunung Hoasan tersebut. Dan kini mereka beristirahat dengan merebahkan Giyokhoa dan Hokan di tanah, karena mereka melihat betapa luka yang diderita oleh Hokan sangat parah. Cuma saja mereka sangat bersyukur sekali bahwa Giyokhoa tidak terluka dan belum teraniaya. Karena dari itu Yohem telah mengambil tempat obatnya, dia mengeluarkan semacam obat bubuk, dan memborahkan pada kaki dan bagian lainnya anggota tubuh Loan yang terluka. Bahkan mulutnya yang telah rusak karena siksaan orang-orangnya Kwee Taijin itu telah diobatinya. Dilihat dari parahnya luka yang diderita orang ini, mungkin dalam waktu satu bulan keadaannya baru bisa pulih kembali kata Yohem, seperti juga berkata kepada dirinya sendiri. Sasana membenarkan, dan dia telah membantu membalut luka pada kaki Hoan, sedangkan Giyokhoa juga diurus oleh Sasana. Begitulah, setelah Giyokhoa tersadar dari pingsannya. Sasana mengajaknya bercakap-cakap. Memang Sasana puteri dari seorang pangeran Boan juga, yaitu pangeran Galik, akan tetapi karena kematian ayahnya dan juga karena telah tertanam di dalam hatinya perasaan antipati terhadap orang-orang Boan. Dia sekarang benar-benar berdiri di pihak orang-orang Hoan, apalagi sekarang ini dia menyaksikan kekejaman dari orang-orang Boan itu, yang telah menyiksa sekehendak hati mereka dengan ganas dan buas, menyebabkan Sasana jadi semakin membenci orang-orang Boan. Giyokhoa yang mengetahui dirinya dan juga Hoan telah ditolong oleh Yoheim dan Sasana, jadi girang dan berulang kali mengucapkan rasa syukurnya dan juga terima kasihnya. Sedangkan Hoan sendiri masih pingsan, karena dia menderita terlalu hebat, membuat dia tidak bisa segera tersadar dengan cepat. Yoheim telah berusaha menyadarkan Hoan. Namun usahanya itu tetap gagal, karena Hoan tetap pingsan tidak sadarkan diri, sampai akhirnya Yoheim telah menotok beberapa jalan darah di tubuh Hoan untuk menyadarkan laki-laki itu. Apakah dia ayahmu? Tanya Sasana kepada Giyokhoa. Bukan, dia pamanku, Cie Cie, Paman Hoan menjelaskan Giyokhoa. Mengapa kalian bisa ditangkap orang-orang Boan itu? Tanya Sasana lagi. Kami sendiri tidak mengetahui, kami tidak pernah berbuat suatu kesalahan pun juga, akan tetapi orang-orang Boan itu justru telah menangkap kami, bahkan orang-orang Boan itu memaksa Paman Hoak agar mau mengakui bahwa kami dari Kepang. Aku sendiri tidak mengetahui, entah apa maksud mereka dengan yang disebut Kepang itu. Sasana tersenyum, kemudian menghela nafas dalam-dalam. Sudahlah adikku, kau jangan terlalu bersedih menghibur Sasana, karena dilihatnya matu Giyokhoa telah memerah, seperti juga gadis cilik itu akan menangis. Sedangkan Giyokhoa telah mengangguk sambil mengucapkan terima kasih. Jika tidak ada Cie Cie dan Koko itu, niscaya aku berdua dengan Paman Hoak akan teraniaya lebih hebat di tangan orang-orang Boan itu, kata Giyokhoa pula. Sasana menghela nafas lagi, dia mengusap-usap punggung Giyokhoa, katanya, memang sekarang ini orang-orang Boan tampaknya tengah mengganas, di mana mereka mengumbar angkara murka mereka tanpa memikirkan keselamatan dan kepentingan rakyat. Memang orang-orang Boan tengah melakukan pengejaran terhadap orang-orang Kepang, di mana setiap anggota Kepang akan ditangkap mereka dan disiksa hebat. Sebenarnya Cie Cie, apakah itu Kepang tanya Giyokhoa masih tidak mengerti? Paman Hoak diperintahkannya agar mengaku sebagai orang Kepang dan selanjutnya dijanjikannya tidak akan disiksanya lebih jauh. Sasana memandang gadis cilik ini sejenak, usianya masih terlalu kecil. Jika memang dia menceritakan sejelas-jelasnya, belum tentu gadis cilik ini bisa mengerti akan ceritanya tersebut dan juga duduk persoalannya. Maka dia telah berpikir untuk memberikan penjelasan singkat saja. Namun belum lagi Sasana menceritakan segalanya, waktu itu Hoak An telah mengeluarkan suara keluhan dan tersadar dari pingsannya. Dia mengeluh dan merintih kesakitan, sebab, begitu dia siuman dari pingsannya, seketika dia menderita kesakitan yang hebat sekali, membuat dia sangat menderita. Tenang, tenang menghibur Yohim segera. Dan juga pemuda ini mengeluarkan botol obatnya, diberikan beberapa butir kepada Hoak An, yang segera diperintahkannya agar menelan pil tersebut. Kau akan segera sembuh, dan pil itu akan mengurangi penderitaan dan perasaan sakitmu menjelaskan Yohim. Hoak An belum bisa mengucapkan suatu apapun juga dengan jelas, karena mulut dan bibirnya yang bengkak besar juga pecah-pecah, di samping bagian dalam mulutnya terluka hebat sekali. Dengan demikian membuat Hoak An tidak bisa mengucapkan kata-kata dengan jelas. Sedangkan Giyok Hoa yang melihat paman Hoaknya itu telah siuman dari pingsannya, segera memburunya, sambil menangis dia ingin menubruk untuk memeluk paman Hoaknya itu. Akan tetapi Yohim mencegahnya. Jangan ganggu dia dulu, biarkan dia tertidur, dia menderita luka yang parah sekali. Jika dia tidak bisa berdiam dengan tenang, lukanya itu akan membuatnya menderita hebat sekali. Maka dari itu Nona kecil, biarkan saja dia beristirahat dulu, buat menenangkan hatinya. Siksaan yang dialaminya itu pasti telah membuat goncangan jiwa yang tidak keringan bagi dirinya. Giyok Hoa bisa dibujuk Yohim, dan dia telah mengangguk sambil menghapus air matunya. Koko, apakah paman Hoku itu akan sembuh seperti sedia kala tanya Giyok Hoa. Yohim mengangguk sambil tersenyum. Ya, 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 memang dia akan sembuh kembali seperti sedia kala. Dan juga dia akan dapat bicara dan berjalan seperti biasa serta mengasuhmu karena dari itu, Nona engkau tidak perlu terlalu khawatir, pergilah engkau bercakap-cakap dengan cie-ciemu. Giyok Hoa mengucapkan terima kasih, segera juga dia berlalu untuk menghampiri Sasana. Dan dia pun setelah duduk bertanya lagi, cie-cie, sesungguhnya apakah itu Kepang? Sasana tersenyum. Baiklah adikku, aku akan menjelaskan serba singkat saja, agar kau mengerti duduknya persoalan kata Sasana kemudian. Sesungguhnya Kepang adalah sebuah perkumpulan pengemis yang mengumpulkan dan mengorganisasikan pengemis-pengemis di seluruh daratan Tionggoan ini. Karena terjadi suatu gerakan, di mana Kepang berusaha menumpas bangsa Boan yang menjajah negeri kalian maka telah terbunuh koksu negara Mongolia juga beberapa orang gagah lainnya dari Mongolia. Dengan demikian Kaisar Boan itu telah perintahkan semua pasukannya untuk memusuhi Kepang juga mengeluarkan firman, untuk menangkap-nangkapi orang Kepang. Dan kalian berdua telah dituduh sebagai orang-orang Kepang, lalu ditangkap dan disiksa. Hem, itulah pekerjaan dari manusia-manusia tidak punya guna, karena para tentara negeri yang telah menerima perintah dari atasannya, yang menerima firman dari Kaisar, maka mereka bekerja dengan serabutan. Semua orang yang mereka curigai akan ditangkap, bahkan orang-orang yang tidak bersalah tentu akan ditangkap dan disiksa, maka semua orang penduduk di kampung itu membenci orang-orang Boan tersebut, di mana beberapa orang penduduk kampung itu telah ada yang ditangkap dan menderita hebat karena disiksa, padahal mereka tidak bersalah sama sekali. Gio Khoa mendengar cerita Sasana dengan sepasang metu yang terpentang lebar-lebar mengawasi Sasana, dia tidak mengerti, mengapa justru pengemis-pengemis yang harus dimusuhi Kaisar Boan itu. Sedangkan Sasana telah berkata lagi, sekarang, sekarang ini memang banyak sekali orang yang menderita karena firman dari Kaisar Boan tersebut. Tentara negeri yang tidak punya guna dan tidak bisa bekerja dengan baik-baik, sehingga mereka tidak berhasil menangkap-nangkapi orang-orang Kepang, segera asal tangkap saja penduduk biasa, yang mereka tuduh sebagai anggota Kepang, kemudian memberikan laporan ke atasan mereka, berapa banyak orang Kepang yang telah mereka tangkap-tangkapi itu. Yang akhirnya menjadi korban justru adalah penduduk setempat juga, yang akhirnya telah disiksa dengan hebat oleh mereka, yang dipaksa agar mau mengakui sebagai orang-orang Kepang. Gio Khoa mengangguk-angguk beberapa kali, katanya dengan penasaran, pantas mereka telah memaksa Paman Hock agar mau mengaku sebagai orang Kepang. Tidak taunya mereka itu semuanya merupakan manusia-manusia tidak punya guna yang tidak bisa melaksanakan firman Kaisar mereka, guna menangkap-nangkapi orang-orang Kepang. Lalu mereka telah menangkapi orang-orang yang tidak bersalah dan tidak berdaya yang akan mereka paksa untuk mengaku sebagai orang Kepang. Dengan demikian di mati atasan mereka, semua orang-orang Boan itu bisa bekerja dengan baik-baik dan mereka telah berhasil menangkap cukup banyak orang-orang Kepang. Benar adikku, apa yang kau katakan itu memang tepat sekali kata Sasana. Memang begitulah kejadian yang sebenarnya, setelah berkata begitu, Sasana menghela napasnya dalam-dalam. Yohim waktu itu tengah mengawasi Hock-an yang kini telah tertidur nyonyak, karena memang obat yang diberikan olehnya tadi mengandung bios, dan dapat membuat seseorang yang memakan obat itu akan tertidur nyonyak, guna mengurangi penderitaannya dari sakit yang dideritanya. Sekarang melihat Hock-an telah tertidur nyonyak, dengan bibir yang bengkak besar dan keadaannya yang sangat mengenaskan sekali, telah membuat Yohim hampir saja menitikan air mata. Sedangkan Sasana sendiri berusaha menghibur Giyokoa. Di saat itu, Yohim menghela napas dalam-dalam dan bangkit dari duduknya. Dia telah menghampiri Sasana, katanya, keadaannya cukup parah, sulit bagi kita menyembuhkan keseluruhannya tanpa memiliki obat-obat yang manjur benar-benar. Apakah kita lebih baik membawanya ke kota yang terdekat dengan tempat ini, agar dapat seorang tabib mengobatinya dengan baik? Sasana tidak segera menyahuti, dia berdiam diri beberapa saat, sampai akhirnya dia telah bilang, jika memang demikian, bukankah pada akhirnya hanya akan membuat orang ini terancam bahaya yang tidak kecil, karena dia tentu mengalami suatu keadaan yang sangat menguaptirkan sekali. Tentu akan membuat orang-orang Boan yang mengejarnya pasti akan menyelidikinya di sekitar tempat ini. Kalau memang terjadi seperti itu, niscaya akan membuat jiwanya benar-benar terancam. Walaupun kita berusaha untuk melindunginya, akan tetapi tetap saja suatu waktu, setelah dia berpisah dari kita, akan terancam sekali. Karena dia selanjutnya pasti bercacat dan kepandainya pun berkurang banyak sekali, disebabkan luka-lukanya seperti ini benar-benar akan membuat dia tidak berdaya jika menghadapi musuh. Gadis kecil itu pun tidak bisa melindunginya dengan baik, maka jika memang dia kita tinggalkan bersama gadis cilik tersebut, niscaya akan membuat mereka berdua seperti ditinggali mulut macan saja. Yoheim tertegun sejenak, dia telah memandang jauh sekali, sepasang alisnya mengkerut dalam-dalam, rupanya dia tengah berpikir keras sekali, sampai akhirnya Yoheim bilang lagi dengan suara ragu-ragu. Jika memang demikian, baiklah. Kita lihat saja bagaimana keadaannya nanti, akan tetapi aku kurang yakin bahwa dia hanya sembuh karena obat-obat perbekalan kita ini, yang sangat terbatas sekali. Jika saja sekarang ini kita benar-benar memiliki obat yang benar-benar mujarab, niscaya kita bisa menyembuhkannya dengan baik. Kemungkinan besar kita pun tentu bisa akan melindunginya agar ilmu silatnya tidak sampai lenyap. Sasana menghela nafas dalam-dalam. Kita lihat saja bagaimana nasibnya. Jika memang ilmu silat dan kepandainya lenyap, itulah nasibnya yang buruk sekali. Akan tetapi, di dalam hal ini jelas kita harus berusaha untuk melindunginya dalam waktu sementara ini, karena itu, selama dia belum sembuh dan kita belum yakin bahwa orang ini dan gadis cilik itu dalam keadaan aman tidak terancam bahaya di tangan orang-orang boan itu, barulah kita meninggalkannya. Yoheim menyetujui saran yang diberikan Sasana, dia pun telah berkata dengan suara yang mengandung penyesalan. Hanya saja, aku tidak pernah membayangkan bahwa Kaisar Mongolia itu bisa memiliki hati yang demikian telengas mendatangkan penderitaan tidak keringan buat penduduk daratan Tionggoan. Jika keadaan ini berlangsung terus, niscaya akan menimbulkan kebencian di hati rakyat. Dan kukira tidak mungkin Kaisar Kublaikon dapat bertakhta lebih lama lagi di daratan Tionggoan ini. Sasana hanya menghela nafas. Semua ini hanya disebabkan memang Kaisar itu didampingi manusia-manusia berhati iblis. Kaisar tentunya telah berhasil dipengaruhi mereka, di mana para kansin, penjilat, itu telah memujuk Kaisar dengan berbagai jalan dan usaha, dengan demikian Kaisar telah menempuh jalan yang salah. Memang sebelumnya pasukan perang Kaisar Mongolia sangat kuat sekali. Kaisar pun selalu ikut turun tangan memimpin dalam medan peperangan. Namun sekarang setelah memperoleh kemenangan buat pihaknya, maka dia telah terlena oleh wanita-wanita cantik dan arak. Jika keadaan seperti ini berlangsung terus, niscaya kerajaan Boan ini tidak berusia panjang dan akan runtuh. Begitulah Yohem dan Sasana bercakap-cakap membicarakan situasi waktu itu di daratan Tionggoan dan segala apa yang mereka saksikan akhir ini dalam pengembaraan mereka. Sedangkan Giyokoa yang tengah berduka karena memikiri keadaan dan keselamatan Paman Hoknya tersebut, hanya mendengarkan saja percakapan Yohem dengan Sasana. Pertama-tama memang dia tidak mengerti urusan yang dibicarakan kedua orang ini, sebab lainnya dia memang tengah berduka dan tidak berhasrat buat ikut bercakap-cakap. Sampai akhirnya Yohem telah menoleh memandang Giyokoa, katanya, beruntung bahwa kau belum sempat disiksa oleh orang-orang Boan itu. Giyokoa mengangguk, katanya, semua ini berkat pertolongan Koko dan Cie-Cie. Yohem tersenyum. Sebenarnya, kemanakah tujuan kalian tanyanya lagi? Kami baru saja turun dari Gunung Hoasan, dan bermaksud akan berkelana, menjelaskan Giyokoa dengan jujur, dan kami juga. Akan tetapi baru saja Giyokoa berkata sampai di situ, di atas udara tampak melayang-layang sebuah bayangan putih yang besar. Di mana akhirnya setelah ditegasi, ternyata itulah seekor burung Raja Wali yang memiliki ukuran tubuh sangat besar, dengan sepasang sayap yang lebar. Bukan main girangnya Giyokoa. Sedangkan Sasana telah berkata kepada Yohem, sejak tadi burung Raja Wali Putih ini selalu membuntuti kita, entah apa yang diinginkannya. Baru saja Yohem ingin menyahuti, tiba-tiba Giyokoa telah bersiul nyaring, disusul kemudian panggilannya, Tiaw Jlie Kemarikau. Dan Giyokoa yang tampaknya begitu girang, dengan wajah yang berseri-seri, melambai-lambaikan tangannya memanggil burung Raja Wali berbulu putih seperti seputih salju tersebut. Burung Raja Wali Putih itu seperti juga mengerti panggilan Giyokoa, karena burung tersebut sambil mengeluarkan pekek yang nyaring, telah terbang turun dan hinggap di samping Giyokoa. Waktu dia terbang turun dan hinggap di tanah, maka debu-debu berterbangan, akibat kuatnya gerakan sepasang sayapnya yang menimbulkan angin yang menderu-deru. Sedangkan Yohem dan Sasana hanya memandang dengan takjub dan heran, betapa Raja Wali itu telah menyelesapkan kepalanya ke dalam pelukan Giyokoa. Giyokoa sambil menangis telah mengusap-usap kepala burung Raja Wali itu. Tiaw Jie. Tiaw Jie, Paman Hok telah disiksa dan dianiaya oleh orang-orang Boan. Keadaannya sangat mengenaskan sekali kata Giyokoa kemudian di antara sendat tangisnya. Tiaw Jie mengeluarkan suara pekek yang perlahan, namun sangat panjang, rupanya dia ikut bersedih hati. Giyokoa menunjuk ke arah di mana Hokan tengah rebah dalam keadaan tidur. Tiaw Jie segera juga menghampiri Hokan, kemudian berdiri di samping Hokan dengan air matu berlinang. Dia pun memperdengarkan suara pekek yang perlahan sekali. Menyaksikan semua itu, Yohem dan Sasana jadi sangat terharu. Dia telah menyaksikan betapa burung Raja Wali itu seperti juga sikap seorang manusia yang dapat berduka melihat sahabat atau majikannya yang terluka begitu berat. Memang Yohem seringkali mendengar cerita dari ibunya, bahwa dulu ayahnya memiliki seekor Raja Wali sebagai sahabatnya di mana burung Raja Wali tersebut sangat liahai sekali ilmu silatnya. Burung Raja Wali itulah yang mengajarkan Yoko, ayah Yohem, berbagai ilmu silat yang liahai. Begitu juga perihal Kwee Cheng dan Oe Ye Yong, yang memiliki sepasang burung Raja Wali putih yang sangat jinek dan penurut sekali, telah sering didengar oleh Yohem. Sekarang ini justru disaksikan oleh Yohem dan istrinya, seekor burung Raja Wali yang demikian jinek dan juga setia sekali, maka bukan main tertariknya hati Yohem dan Sasana. Sedangkan Giyokoa juga telah menghampiri lebih dekat, berdiri di samping burung Raja Wali itu. Orang-orang Goan itu yang telah menganiaya Paman Hock sampai keadaannya demikian mengenaskan kata Giyokoa sambil menangis terus dengan berduka sekali. Setelah memandangi Hock'an yang tengah tertidurnya, burung Raja Wali itu, Tiaw Jie, menoleh kepada Giyokoa, kemudian mengeluarkan suara pekihkan yang perlahan, seperti juga burung itu tengah menanyakan siapa saja orang-orang Boan yang telah menganiaya Hoan. Giyokoa seperti juga mengerti, dia telah berkata dengan suara yang menggumam, seperti juga berkata kepada dirinya sendiri. Kami telah masuk ke dalam perkampungan itu, dan ditangkap oleh orang-orang Boan itu, di mana akhirnya Paman Hock dianiaya hebat oleh orang-orang Boan itu. Jika saja Tiaw Jie dan Koko ini tidak menolongi kami, aku pun hampir saja disiksa mereka. Burung Raja Wali tersebut mengeluarkan suara pekih perlahan, sedangkan Giyokoa memandang ragu-ragu. Rupanya burung Raja Wali itu meminta agar Giyokoa naik ke punggungnya. Akhirnya Giyokoa menoleh kepada Yohem dan Sasana, katanya, Koko dan Chie Chie, Tiaw Chie meminta agar aku mengantarkannya ke kampung itu untuk menunjukkan padanya siapa orang yang telah menganiaya Paman Hock ini. Yohem dan Sasana jadi heran, memandang takjub. Akan tetapi kalian akan menghadapi bahaya yang tidak kecil bagaimana jika burung Raja Wali itu tidak sanggup menghadapi orang-orang Boan itu, atau terpanah, tentu kau juga akan menghadapi bahaya yang cukup besar kata Sasana kemudian. Tetapi burung Raja Wali itu berulang kali mengeluarkan suara pekih, sampai akhirnya Giyokoa telah berkata, Baiklah, baiklah. Sabar, aku akan ikut dengan kau. Setelah berkata begitu, Giyokoa kemudian berkata lagi kepada Yohem dan Sasana, Koko dan Chie Chie, Aku hanya akan pergi menunjukkan pada Tiaw Jie di mana letak rumah orang-orang Boan itu, setelah itu aku akan dibawa terbang kemari lagi. Dan Tiaw Jie akan kembali sendiri ke sana, di mana ia ingin membalas sakit hati Paman Hock, walaupun bagaimana keinginan Tiaw Jie tidak bisa dihalangi lagi. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Yohem mengangguk. Baiklah, pergilah kau, akan tetapi hati-hatilah, dan cepat kembali kata Yohem. Him Koko seru Sasana ragu-ragu. Tidak apa-apa, bukankah adik kecil itu akan segera diterbangkan kembali kemari? Biarlah mereka pergi kata Yohem kemudian. Gio Khoa tidak berayal pula melompat naik ke punggung burung Raja Walinya, kemudian melambaikan tangannya kepada Yohem dan Sasana. Sedangkan Tiaw Jie mulai mementangkan sepasang sayapnya, dia telah terbang membawa Gio Khoa di punggungnya. Semakin lama semakin tinggi, dia terbang menuju ke arah perkampungan itu lagi. Yohem dan Sasana yang melihat betapa burung Raja Wali itu terbang semakin tinggi, jadi merasa ngeri. Dilihatnya Gio Khoa merangkul leher burung Raja Wali tersebut, dan Sasana khawatir kalau-kalau Gio Khoa terjatuh. Sampai akhirnya Tiaw Jie dan Gio Khoa telah lenyap dari pandangan mati mereka. Waktu itu Tiaw Jie memang telah terbang semakin tinggi, dan kemudian sampai di atas perkampungan tersebut. Dia terbang berputar-putar. Gio Khoa mengawasi ke bawah, dan akhirnya dia menepuk kepala burung itu perlahan sekali dengan tangan kanannya, seperti juga mengusap, kemudian dan membisikkan, itulah rumah orang-orang yang telah mencelakai Paman Hock, itu di depan pintu, mereka itulah yang telah menganiaya Paman Hock. Tiaw Jie terbang lebih rendah, sehingga Gio Khoa bisa menunjukkan rumah yang dimaksudkannya itu lebih jelas pula. Setelah itu Tiaw Jie terbang pulang kembali ke lamping gunung Hoasan, di mana menanti Yoem dan Sasana. Sedangkan Hoan masih dalam keadaan tertidur nyenyak. Tiaw Jie setelah menurunkan Gio Khoa, segera terbang kembali ke arah perkampungan itu. Apa yang akan dilakukan Tiaw Jie tanya Yoem dan Sasana hampir berbareng, karena mereka heran dan menduga-duga apa yang dapat dilakukan oleh burung Raja Wali tersebut. Dia ingin membalas sakit hati Paman Hock, tentu Tiaw Jie akan mengamuk di sana menjelaskan Gio Khoa. Apa yang diduga oleh Gio Khoa memang tidak meleset, karena waktu itu Tiaw Jie telah tiba di atas perkampungan itu. Dia terbang berapa kali memutarinya, dan ketika berada di atas gedung dari orang-orang Boan itu, tiba-tiba Tiaw Jie memekik nyaring, tubuhnya meluncur ke bawah dengan pesat. Kemudian waktu tiba dekat genting rumah, sayap kanannya menghantam dengan hebat. Perak sayap itu menghantam genting bangunan dengan kuat, dan disusul dengan suara hiruk pikuk keruntuhnya genting-genting rumah itu, yang telah digempur dengan tamparan yang kuat sekali dari sayap Tiaw Jie. Malah Tiaw Jie pun bukan hanya menampar satu kali saja. Dia terbang menukik dan menampar lagi, malah kedua sayapnya itu bergantian telah menghantami rumah tersebut yang jadi porak-poranda. Di dalam rumah itu terdengar suara ribut-ribut, di mana terlihat betapa beberapa orang berlari-lari keluar dari dalam rumah itu. Tiaw Jie tidak mensiasiakan kesempatan tersebut, segera ia terbang menukik rendah, sayap kanannya menampar ke arah rombongan orang-orang Boan yang berlari-lari keluar dari rumah tersebut. Sampokan sayap Tiaw Jie dasyat luar biasa, orang-orang Boan itu segera terjungkir balik. Malah Tiaw Jie bukan hanya menampar dengan sayapnya saja, waktu orang-orang itu jungkir balik karena diterjang angin sampokan sayap burung Raja Wali tersebut, Tiaw Jie telah meluncur turun terus, dia mematoki mereka. Seketika juga orang-orang Boan itu menjerit-jerit kesakitan dan ketakutan. Demikian juga waktu Tiaw Jie memergunakan kakinya mencengkeram dua orang Boan itu, yang dibawa terbang tinggi, kedua orang itu menjerit-jerit kesakitan dan ketakutan. Namun kuku-kuku dari kaki Tiaw Jie sangat kuat menghujam ke dalam tubuh mereka, begitu kuat, sehingga mereka tidak bisa melepaskan diri. Sedangkan Tiaw Jie setelah merasa cukup tinggi membawa terbang kedua orang tersebut, segera melepaskan cengkeramannya. Seketika tubuh orang ITN meluncur jatuh ke bawah dengan jerit ketakutan mereka setengah mati. Kedua sosok tubuh orang Boan itu terbanting hebat sekali di atas tanah, dan tidak bergerak pula, diam tidak bernepas, karena mereka telah menjadi mayat. Tiaw Jie masih tidak puas, masih juga terbang meluncur lagi. Dilihatnya orang-orang Boan yang lainnya tengah berusaha melarikan diri, karena mereka ketakutan kalau-kalau mereka pun mengalami nasib sama halnya dengan kedua kawan mereka, dicengkeram dan dibawa terbang tinggi-tinggi, lalu dilemparkan ke bawah. Tiaw Jie bergerak cepat sekali, namun orang-orang itu telah keburu mencari tempat persembunyian di rumah penduduk lainnya. Hanya satu orang saja yang berhasil dicengkeram oleh kaki kiri Tiaw Jie. Tanpa buang waktu dan mempedulikan orang itu menjerit-jerit meminta tolong kepada Dewa dan Tian, agar dia tidak dilepaskan burung Raja Wali Putih itu dalam ketinggian yang sangat tinggi, Tiaw Jie telah membubung tinggi sekali. Kemudian setelah terbang cukup tinggi, orang itu dilepaskan kembali meluncur jatuh ke bawah, terbanting keras sekali di tanah, dengan menggeliat karena tulang-tulang di tubuhnya hancur, orang itu kemudian mengejang kaku diam tak bergerak. Tiaw Jie rupanya masih belum puas, dia mengamuk terus menghancurkan rumah itu, dengan mempergunakan terjangan sayapnya. Tiaw Jie telah menyampok ke sana kemari. Tidak seorang pun dari orang-orang Hoan itu yang berani keluar memperlihatkan diri. Setelah puas mengamuk seperti itu, akhirnya Tiaw Jie terbang meninggalkan tempat tersebut. Dia kembali ke tempat di mana Yohem, Sasana, Giyokoa dan Hokan berada. Setibanya di tempat Hoan berbaring dalam keadaan tertidurnya, burung Raja Wali Putih itu mengeluarkan suara pekek yang nyaring, dari matanya tampak menitik butir-butir air matu yang bening. Giyokoa menghampirinya, mengelus-elus lehernya sambil gadis cilik itu telah bertanya, apakah kau berhasil membalas sakit hati Paman Hok? Tiaw Jie mengangguk-angguk seperti juga dia mengerti pertanyaan yang diajukan Giyokoa.